Oke siap, siap, iya, 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 iya Duit sebanyak Rp240.000 dibakar gitu-gitu aja Jadi ini malam tagbian kita, ada yang main domino masih seperti biasa Gitu ya Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Mr. Bas Apa kabar anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Dan seluruh penonton subscriber saya Oke sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat hari raya Idhul fitri minil aizin alfaizin Dan mohon maaf lahir dan batin Begitulah ya Oke Pada kali ini saya akan menunjukkan salah satu tradisi Atau atraksi begitulah ya Yang biasa dilakukan pada malam takbiran Jadi sebelum kita takbiran Di masyarakat atau di masjid Kita berkumpul dan menyalakan Mercon gitu ya Biar lebih meriah malam takbiran kita Tidak hanya setelah isya Setelah takbiran Menjelang maghrib atau setelah maghrib pun Setelah berpuka puasa itu sudah Meriah sekali Sudah disin sekali dengan bunyi-bunyi mercon Yang sangat Menambah aura Lebaran begitulah ya Jadi intinya lebaran begitulah ya Kalau ada mercon Tanpa mercon Lebaran itu perang meriah Apalagi di kampung-kampung Oke Akan saya tunjukkan Ini mau dibakar sekarang bos Iya Dibakar Biar letuk Ya detik-detik pembakaran mercon Detik-detik peletusan mercon Kita lihat Kita tengok Bagaimana Keseruannya Bunyinya Dan bagaimana Dia nanti meledak Seheboh bentuknya Ini sangat berbahaya Sangat berbahaya Jangan ditiru Bagian akhir Mulai mau di Masih cari tempat yang strategis Agar tidak berbahaya Masih rembukan Masih musyawarah Karena ini dirasa Sangat berbahaya Jadi harus betul-betul safety Betul-betul di Sebelum dibakar Sebelum diledakkan Betul-betul harus Iplikasi Safety ya Masih musyawarah Masih musyawarah Masih musyawarah Masih musyawarah Masih musyawarah Masih musyawarah Yang ini maliknya kurik Ini satu mercon Yang mempersiapkannya Itu banyak banget Ada berapa orang Satu Dua Tiga Empat Lima Ada yang saya sendiri Aku Kalau tidak dikasih batu Kenapa Takut junglet Takut junglet Oke Siap Siap Kabur Kabur Ya 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 Kabur 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 Wah meriahnya wow tengok begitu sendahnya ini duit yang dibakar guys duit sebanyak Rp280.000 dibakar gitu-gitu aja ya bagus banget sumpah yang terakhir tadi itu yang penutup bagus banget oke ada boleh ada boleh jadi ini malam tagbian kita ada yang main domino masih seperti biasa gitu ya ini mungkin malam terakhir kami main domino main jokok yang kalah jokok ada poneeram aduh luk kita berdepak pulau Vicky ingat juga gila boleh ya boleh ya seperti yang tadi saya tunjukkan kedai tadi itu yang saya tunjukkan kalau disini itu tidak perlu ada lesson atau ada surat izin untuk membuka kedai seperti yang saya tunjukkan tadi mungkin ini sangat berbeda dengan di Malaysia di Malaysia kalau sudah namanya itu berniaga berniaga apa sahaja yang saya tahu itu harus ada lesson harus ada surat izin kalau tidak itu namanya melanggar dan dapat dikenai sanksi atau hukuman begitu lah ya apapun jenis niaganya begitu apapun jenis yang apa baik kecil besar atau dimana saja itu harus atau apa saja itu harus ada itu harus ada lesson kalau disini itu tidak harus ada lesson ya kalau hanya sekedar jualan seperti yang saya tunjukkan tersebut selama dia buka di atas tanahnya sendiri itu tidak ada masalah kecuali kalau sewa itu harus bayar sewa begitu ya dan tidak perlu ada lesson berniaga apalagi kalau hanya buka di atas tanah sendiri itu betul-betul hanya tinggal buka saja kalau ingin buka kedai tanpa harus membayar sewa dan mengurus pembuatan lesson begitu jadi bebas begitu lah ya ini mungkin sangat berbeda dengan di Malaysia jadi kalau di Indonesia kalau hanya sekedar usaha mikro itu tidak perlu ada lesson buka-buka saja lah asal tidak mengganggu begitu lah ya apalagi buka di atas tanah sendiri itu lagi mudah lagi senang kapan saja boleh buka boleh berdagang boleh berniaga oke mungkin itu saja perkongsian kali ini sebelumnya saya ingin mengucapkan minal aizin wafai izin mohon maaf lahir dan batin dan apabila selama saya pembuatan dan apabila selama saya membuat video membuat vlog di konten saya ada beberapa kesalahan yang saya sengaja atau tidak sengaja saya mohon maaf sebesar-besarnya terutama kepada penonton kepada subscriber dan siapapun saja yang pernah menonton saya pernah ada perkataan yang tidak selesa dari konten saya atau tidak sesuai dengan Anda yang membuat Anda tidak suka atau tersinggung dengan apa yang saya buat itu saja sekali lagi selamat merayakan hari raya idul fitri mohon maaf lahir dan batin sampai jumpa di nix konten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati